Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Krisus Raja Parogi Bajiro Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dan yang cinta Tuhan, Salam Jumpa, Berkat Tanum, Marilah kita mengandalkan Tuhan, kita meregarkan Sabda Tuhan untuk hari ini, dan nanti kita mohon berkatnya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Wabudulus, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Sabda Tuhan dari Nesantoyanus Bapak 5 ayat 17 dan ayat 18. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, pada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia menyadakan hati Sabda, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikianlah Injil Tuhan, Tuhan terkisihlah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Dua ayat yang terkasih kita dengarkan berbicara tentang relasi Yesus dengan Bapak di surga. Yesus menyamakan Allah sebagai Bapak. Anda bisa membacanya lebih luas lagi dengan seluruh perikur dari Bapak 5 ayat 17, yang bisa dibaca sampai dengan ayat 30. Tuhan Yesus dalam bacaan tadi mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang jati lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniagakan hari Sabda, tetapi juga karena menetapkan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bagi kita memang Yesus adalah Allah, Allah putra. dan apa yang dikatakan Yesus adalah kebenaran, kebenaran yang kita iman. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Sabda Tuhan kali ini mengajar kita untuk bersyukur dan berterima kasih atas kasih Bapak yang membangkitkan orang mati dan memhidupkan, yang tidak memahami siapapun. Yang tidak memahami siapapun Yesus mengajar kita untuk percaya kepada dia yang memutus kita, supaya mempunyai hidup yang kekal dan tidak dihukum, sebab ia telah bertindak dari Allah maut ke dalam hidup. Itulah kasih Bapak yang boleh kita syukur di dalam kehidupan kita. Bapak yang perlu kasih Bapak yang membangkitkan orang mati dan menghidupkan Bapak yang tidak menghakimi siapapun, yang perlu belas kasih. Dan Yesus mengajar kita sekalian untuk percaya kepada dia yang memutus aku. Ya Tuhan Yesus mengajar kita untuk semua percaya kepada Bapak di surga yang merilumi kita, yang menjadi sumber hidup kita, yang menyelenggarakan sesuatunya di dalam kehidupan ini. Supaya kita mempunyai hidup yang bertahun. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita yang menjadi pengimu Kristus, sudah selayaknya kita juga menerahkan semangat Yesus. Kalau Tuhan Yesus tadi bersabda, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk menghayati sabda ini, mencoba menanggapi sabda ini, dengan menghayati tugas kita sehariannya, di dalam rangka dan di dalam semangat iman dan pelayanan. Dimanapun kita ada, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya, kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Dimanapun dan kemana kepada siapapun, kita mencintai, kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Maka sudah selayaknya, kita bersama Yesus, kita bekerja, bekerja di dalam iman, bekerja dengan kekuatan iman, bekerja dengan kekuatan kasih. Bahkan, marilah kita bekerja, dan mencintai dengan kasih Tuhan. Semoga dengan demikian, di dalam iman kita juga bersabutkan Yesus, dan bekerja, berkarya bersama Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapak, dan Putera dan Bapak Yesus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang sekarang. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selalu namanya, ya berkatalah turun untuk Anda semua, mengalami akan menurunkan kesejahteraan, kedamaian, pertumbuhan yang membagiakan di dalam kehidupan Anda, di dalam keluarga Anda. Dalam nama Bapak, dan Putera dan Bapak Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat berkati.